selamat menikmati وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْلِهِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَبَيُّدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَس اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى هَدَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ دَعَى بِدَعْوَتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يُبِ الدِّينِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْإِخْلَاسِ وَالصِّدَقَ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَرَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ معَشْرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ بَبَا إِبُوا جَمَاعَ صَلَاتِ subuh sekalian yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala ni'mat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah dan taufik Yang Allah limpahkan kepada kita semua Mulai ni'mat, perpanjangan usia, kesempatan hidup pagi ini Dalam kondisi sehat, selamat, aman, nyaman Sebagaimana bangun tidur kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali Setelah mematikan kita selama beberapa jam Dan hidup ini, hidup usia yang kita miliki ini Akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kebangkitan Maka bersamaan dengan nikmat fasilitas hidup yang luar biasa lengkap Kita bermohon kepada Allah mudahmu dan Allah juga kekalkan iman dan islam di hati kita Allah paringi kita semua ni'mat keistikomahan Hingga kelak kapanpun itu Allah cabut nyawa kita dalam kondisi husnul khatimah Amin ya rabbal alamin Mudah-mudahan juga kebersamaan kita disini Menjadi saksi satu sama lain Sehingga kelak nanti kita saling bisa bersaksi atas kebaikan dan ibadah kita Sehingga sekali lagi Kita tidak hanya berkumpul Di dalam majlis dan masjid yang sama Insya Allah kelak Kita juga akan berkumpul Di surganya Allah insya Allah Ma'asyiral muslimin Bapak ibu sekalian jama'a solat Subuh rahimah kumumah Pagi hari yang penuh barokah ini Mohon izin saya menyampaikan nasihat Untuk diri saya pribadi dan kita semua Yang saya beri tema Keluarga, Qur'ani, idaman, surga Saya akan berangkat dari ayat Yang paling saya senangi secara pribadi Dan mudah-mudahan memotivasi kita semua Saya juga sampaikan dalam membuka beberapa forum terkait dengan keluarga Bapak ibu sekalian di surah al-ra'adhu ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan informasi Sekaligus mengajarkan Sekaligus memberikan kabar gembira kepada kita Tentang cita-cita terbesar Yang semestinya kita miliki Cita-cita seorang muslim yang paling tinggi Yang paling besar itu apa tau Bapak ibu Masuk surga Orang yang dijauhkan dari neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Sesungguhnya itulah kemenangan Kesuksesan yang paling sejati Nah Mari kita bayangkan dan mari kita impikan Bila mana kemudian kesuksesan hakiki itu Kemenangan sejati itu Itu tidak hanya kita peroleh sendirian pak bu Bila mana kemudian masuk surganya kita itu tidak sendirian Tapi bisa rombongan Sarang-sarang Kerudukan Sekaluh Warga Allah berfirman di surah al-ra'adhu ayat 23 Jannatu adnin Yadakhulunaha Waman solaha min abaihim Wa azwajihim Wadurriyatihim Wal malaikatu yadakhuluna alaihim min kulli babat Ada surga Namanya surga aden Di surga aden ini orang yang masuk ke surga aden itu akan disambut riuh oleh para malaikat surga Karena mereka masuk surganya rombongan Seperti bapak yang dari Solo tadi Bapak dari Lumajang Berangkat solat subuh rombongan Mari kita bayangkan nanti masuk surganya juga rombongan Rombongan sekeluarga Ayat ini mengatakan Masing-masing diantara kita itu Harus punya cita-cita nanti Kita masuk surga mengajak orang tua kita Anak ngajak orang tuanya Orang tua ngajak anak cucunya Suami ngajak istrinya Istri ngajak suaminya Rombongan Masuk surga sekeluarga Hidup bersama di rumah yang sama Makan di meja makan yang sama Merasakan nikmat-nikmat dunia yang sama Nanti di akhirat berkumpul di istana surga yang sama Nah makamah asyirah al-muslimin Rahimahkumullah Di momen-momen awal tahun hijriyah seperti ini Ini momen untuk menguatkan kembali cita-cita ini Karena kadang dengan kesibukan kita Urusan-urusan pekerjaan Urusan dunia Ini juga tanggung jawab mahasirah al-muslimin Bekerja Mencari ma'isya Apapun profesi kita itu bagian dari ibadah kita Tapi di tengah hirup piku Aktifitas kita keseharian itu Mari kemudian di awal tahun hijriyah seperti ini Ini saatnya menguatkan kembali cita-cita kita Bahwa mudah-mudahan Kulolan panjin dengan setoyo Nanti kelah masuk surga sekeluarga Amin ya Rabbil Alamin Nah oleh karena itu hadirin rahimahkumullah Marilah kemudian kita kuatkan tekat dan impian ini Serta memantaskan diri Untuk menjadi keluarga idaman surga Materi saya pada pagi hari ini agar mudah diingat Mudah diresapi Saya singkat menjadi keluarga idaman surga Dengan apa kita akan masuk surga sekeluarga Sebagaimana tema tadi Kita berusaha memantaskan diri Menjadi keluarga idaman surga Dengan Al-Quran Nah Tadi pak Singkatannya Keluarga idaman surga Saya berangkat dari suku kata yang pertama Ke Kanya adalah Kedudukan tertinggi di surga Rasulullah s.a.w. dari Abdullah bin Amr Rasulullah s.a.w. bersabda Kata Rasulullah Nanti kata Rasulullah s.a.w. akan dikatakan kepada ahli Al-Quran Bacalah dan naiklah Serta tertilkanlah bacaanmu Sebagaimana engkau mentertilkan Al-Quran di dunia Karena Kamarmu di surga Istanamu di surga Itu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca Hadirin dohimakumullah Agar mudah dibayangkan Bila mana seandainya surga itu seperti hotel pak Kita kalau masuk hotel Pertama kali kita menunjuk kemana bapak ibu? Ya Sebelum ke kamar pak Resepsionis dulu Sama resepsionis Kemudian akan diarahkan kamar kita nanti berada di lantai berapa Kemudian kita diantar Diantar oleh petugas hotel Diantar oleh malaikat surga Nanti diarahkan ke kamar yang mana Diantarlah kita menuju liftnya surga Hadirin dohimakumullah Begitu masuk lift Liftnya naik ke atas Di saat lift ini naik ke atas Kemudian kita diseru oleh para malaikat Untuk membaca Al-Quran Yang perlu digarisbawahi Hadirin dohimakumullah Sebagaimana saya beri warna hijau di slide ini Nanti saat kita semua Berada di liftnya surga Dan terus naik ke atas itu Kita diminta baca Al-Quran Itu nanti kita diminta membaca Sebagaimana kita terbiasa baca Al-Quran di dunia Terbiasa baca Al-Quran di dunia Kalau di dunia Setiap hari Jarang buka Al-Quran Kurannya sek-segelan tereng di Buka Kadang sampai berdebu Dulu waktu diniah Waktu tepeki Sempat hafal Trikul Eh empat kul Kul A'udhu birabbin nas Kul a'udhu birabbin nas Kul huwamwahu ahad Kul Ya ayuhal kafirun Sudah Tidak hafal yang naik Jarang baca Al-Quran Sehingga nanti di surga Misalkan Di lantai pertama Masih bisa baca Kul a'udhu birabbin nas Lantai kedua Kul a'udhu birabbin falad Lantai ketiga Kul huwamwahu ahad Lantai keempat Kul ya ayuhal kafirun Sampai surat keempat Sudah mentok Tidak bisa melanjutkan Maka apa kata mereka Mohon maaf Silahkan keluar Berarti kamar panjenengan Berada di lantai Empat Tapi mereka yang berusaha Membaca Al-Quran Setiap hari Satu hari Satu Satu nama pak Insya Allah Lain ini ngali Saking pojok ke pojok Insya Allah Minimal satu juz Minimal Misalkan tiap hari Kita baca Quran satu juz Berusaha Menghafalkan Al-Quran Walaupun mungkin Menghafal sulit Menghafalkan juz 30 Menghafalkan surat Al-Mulek Juz 29 Al-Mulek Dari tahun 2010 Sampai tahun 2024 Ternyata juga Tapi Berusaha apa Terus berusaha Ingat Hadirin Kalimat Rasulillah Kamakun Taturatilufid dunia Sebagaimana kalian Terbiasa Membaca di dunia Walaupun sulit Berusaha Menghafal Al-Quran Walaupun Bacaan Kurannya Masih agak Terbata-bata Tiap hari Berusaha Berinteraksi Dengan Al-Quran Itu kemudian Kita diparingi Mudah Bisa baca 10 surat Maka lantai 10 Bisa baca 20 surat Maka lantai 20 Semakin banyak Yang bisa kita Baca Semakin tinggi Derajat kita Di surga Walaupun Misalkan Nasihat buat kita Semua Buat saya pribadi Dan kita semua Mungkin ada yang Sudah hafal 5 Juz Ada yang Sudah hafal 10 Juz Ada yang Sudah hafal 30 Juz Bahkan Tapi Tidak pernah Baca Quran Tidak pernah Meroja Misalkan Perhatikan Bukan soal Berapa banyak Yang bisa kita Hafal Tapi Seberapa Biasa Seberapa Rutin Kita berinteraksi Dengan Al-Quran Hafalannya Banyak Tapi jarang Baca Quran Bisa jadi Nanti di akhirat Di surga Juga sulit Baca Quran Nah Makamah Asyir Al-Muslimin Semakin banyak Yang bisa kita Baca Karena Kebiasaan Interaksi Kita di dunia Dengan Al-Quran Semakin tinggi Derajat kita Di surga Saya mau Kembali Ke ayat Yang tadi Surat Ar-Rakdu Ayat 23 Rasulullah S.A.W. Tadi Menyampaikan Derajat Kita di surga Itu Sesuai Dengan Akhir Ayat Yang kita Baca Ar-Rakdu Ayat 23 Ini Menegaskan Sebagaimana Tadi saya Sampaikan Di awal Bahwa Kita bisa Masuk Surga Sekeluarga Asal Di keluarga Itu suaminya Istrinya Anaknya Setiap hari Berusaha Beramal Solih Termasuk Baca Al-Quran Cuma Kemampuan Kita beramal Solih Tadi Beda Beda Nah Hadirin Misalnya Suaminya Karena Sibuk Bekerja Kantornya Jauh Sering Keluar Kota Sehari Baca Kurannya Satu Juz Hafalannya Juz 30 Setengah Misalkan Istrinya Lebih banyak Longgarnya Di rumah Baca Kurannya Bisa Dua Juz Hafalannya Juga Lebih Banyak Nanti Di Sorga Misalkan Suaminya Ternyata Di Lantai 10 Istrinya Ternyata Di Lantai 30 Anaknya Pak Anaknya Sejak Kecil Seperti Adik Ini Diikutkan Pengajian Diikutkan Kajian Didekatkan Dengan Masjid Dimasukkan Sekolah Yang Pembelajaran Kurannya Bagus Diikutkan Pesantren Diblajar Dan Menghafal Al-Quran Sejak Kecil Hafalannya Lancar 30 Juz Diulang Ulang Setiap Hari Ditadaburi Berusaha Dipraktekan Nanti Anaknya Di Sorga Lantainya Lantai 100 Misalkan Ayahnya Lantai 10 Istrinya Ibunya Lantai 30 Anaknya Lantai 100 Kata Imam Ibnu Khathir Surat Ar-Rakdu Ayat 23 Ini Dalil Yang Jelas Bahwa Keluarga Itu Bisa Berkumpul Kembali Sehingga Ketika Sang Anak Sudah Menuju Lantai 100 Si Bapak Sudah Menuju Lantai 10 Ibunya Menuju Lantai 30 Mau Dimasukkan Itu Kunci Istana Sorga Baru Mau Masuk Ke Pintunya Sorga Kamar Masing Tiba Tiba Ada Pengumuman 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 Bagi Anggota Keluarga Yang Lantainya Paling Atas Silahkan Menjemput Anggota Keluarga Yang Lain Anak Dari Lantai 100 Itu Turun Pak Jemput Bapaknya Di Lantai 10 Jemput Ibunya Di Lantai 30 Mereka Kemudian Diangkat Di Lantai 100 Ini Visi Besar Kita Menjadi Keluarga Idaman Sorga Sekeluarga Maka Hadirin Rahimah Kumumbah Semakin Tinggi Derajat Kita Semakin Tinggi Al-Quran Yang Bisa Kita Baca Nanti Di Surga Semakin Tinggi Derajat Ayo Kita Istri Kita Kita Kuatkan Interaksi Dengan Al-Quran Bila Mana Kemudian Kita Sudah Menghafal Al-Quran Tadi Agak Berat Waktu Kita Terbatas Mari Pak Niatkan Betul Kuatkan Betul Usahakan Betul Anak Kita Menjadi Anak Anak Yang Sejak Kecil Dekat Dengan Al-Quran Mereka Bisa Menjadi Ahli Quran Kelak Yang Bisa Mengangkat Derajat Keluar Ganya Yang Pertama Hadirin Keluarga Idaman Surga Kenya Adalah Kedudukan Yang Tinggi Luar Keluarga Yang Kedua Adalah Luar Luar Itu Kepanjangannya Adalah Luar Biasa Pahalanya Luar Biasa Pahalanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Al-Mahiru Bil Quran Ma'as Safaratil Kiramil Barara Walladhi Yaqra'ul Quran Wa yata Ta'ata Wahu Alayhi Syakun Falahu Ajran Orang Yang Mahir Baca Quran Bacaannya Bagus Suaranya Bagus Hafalannya Banyak Tajwidnya Dia Paham Al-Quran Maka Derajatnya Itu Nanti Akan Selevel Dengan Derajat Para Malaikat Manusia Yang Banyak Dosanya Dari Pagi Sampai Malam Maksiatnya Dosanya Sulit Dihindari Kita Manusia Hadirin Kadang Ada Kalanya Semangat Berangkat Masjid Ada Kalanya Aras Aras Beda Sama Malaikat Malaikat Itu Malaikat Itu Tidak Pernah Bermaksiat Sama Allah Dan Selalu Konsisten Menjalankan Apa Yang Diperintahkan Kepada Mereka Manusia Yang Punya Syahwat Manusia Yang Punya Dosa Manusia Yang Banyak Maksiat Itu Kemudian Sama Allah Disejajarkan Dengan Malaikat Karena Apa Karena Al-Quran Jadi Kalau Kemudian Kita Keluarga Kita Anak Anak Kita Itu Bisa Dididik Sejak Dini Menjadi Ahli Al-Quran Nanti Nanti Posisinya Derajatnya Sejajar Dengan Malaikat Lalu Bagaimana Dengan Orang Tuanya Yang Sudah 50 Tahun 60 Tahun 70 Tahun Baca Quran Ternyata Belum Lancar Misalkan Tapi Tiap Hari Berusaha Berinteraksi Dengan Al-Quran Nah Jangan Khawatir Pak Apa Di hadis Ini Kita Baca Sama-sama Hadirin Membacanya Maka Baginya Dua Pahala Baca Quran Baba Rokal Rokal Ladi Bia Bia Dihil Mul Kuh Berat Rasanya Dilisan Baru Baca 10 Menit Punggung Sudah Sakit Semua Mata Sudah Bergunang Gunang Sama Pak Kalikul Tapi Apakah Berhenti Baca Quran Tidak Terus Berusaha Berinteraksi Setiap Hari Kata Rasulullah Orang Yang Seperti Ini Jangan Khawatir Pahalanya Justru Dilipat Gandakan Dua Kali Luar Biasa Besar Pahala Interaksi Dengan Al-Quran Di hadis Yang lain Rasulullah Mengatakan Barang Siapa Yang Membaca Satu Huruf Saja Dari Al-Quran Maka Dibalas Dengan Satu Kebaikan Satu Kebaikan Itu Dibalas Lagi Dengan Sepuluh Kebaikan Sampai Rasulullah Mengatakan Saya Tidak Mengatakan Alif Lam Mim Itu Kata Rasulullah Satu Huruf Tapi Alif Lam Mim Itu Alif Satu Huruf Sendiri Lam Satu Huruf Sendiri Mim Satu Huruf Sendiri Sehingga Membaca Alif Lam Mim Saja Itu Pahalanya Berarti Tiga Kali Sepuluh Tiga Puluh Baca Quran Pak Pahalanya Tidak Dihitung Berapa Kali Duduk Tidak Dihitung Berapa Kali Buka Tidak Dihitung Berapa Lembarnya Tidak Dihitung Berapa Barisnya Tapi Dihitung Berapa Hurufnya Kalau Kita Ingat Dulu Waktu SD SMP Belajar Prinsip Ekonomi Berusaha Mendapatkan Hasil Sebesar Besarnya Dengan Modal Sekecil Kecil Ibadah Yang Seperti Itu Cocoknya Al-Quran Pak Tapi Pahalanya Masya Allah Bahkan Saat Kita Berat Sekalipun Terbata Bata Sekalipun Orang Yang Baca Kurannya Masih Terbata Bata Berat Tapi Dia Terus Baca Quran Pahalanya Dilipat Kandakan Dua Kali Lipat Bismillah Irrahman Irrahim Itu Ada 19 Huruf Berarti Pahalanya Berapa 190 Kalau Bacanya Terbata Bata Bacanya Berat 190 Dikalikan Dua Allahu Akbar Walillah Alhamdulillah Maka Adakah Yang rugi Dalam Kaitannya Interaksi Dengan Al-Quran Baik Yang pertama Bapak Ibu Kedudukan Yang tinggi Yang kedua Luarnya Apa Luar biasa Pahalanya Setelah Keluar Kemudian Apa Keluarga Ganya Adalah Gapai Hadiah Di Surga Gapai Hadiah Di Surga Rasulullah Sallallahu A.W. Bersabda Hadis ini Juga Sering Disampaikan Kita Dengar Biasanya Disampaikan Di sekolah-sekolah Saat Pertemuan Wali Rasulullah Bersabda Barang Siapa Yang Menghafal Al-Quran Mengkajinya Dan Berusaha Mengamalkannya Maka Allah Akan Memberikan Mahkota Bagi Kedua Orang Tuanya Yang Cahaya Mahkota Itu Seperti Cahaya Matahari Dan Kemudian Kedua Orang Tuanya Akan Diberi Dua Jubah Yang Begitu Indah Pakaian Yang Begitu Indah Yang Tidak Bisa Dinilai Dengan Dunia Jadi Pak Kalau Anak Kita Kita Didik Sejak Kecil Belajar Al-Quran Dekat Dengan Al-Quran Menghafal Al-Quran Kemudian Tumbuh Menjadi Ahli Al-Quran Itu Orang Tuanya Nanti Mendapatkan Mahkota Yang Sinarnya Seperti Matahari Dan Jubah Yang Begitu Indah Tidak Pernah Ditemukan Di Dunia Yang Menarik Hadirin Mari Kita Baca Lanjutan Hadis Rasulullah Itu Narasinya Diksi Kalimatnya Itu Penuh Makna Coba Kita Baca Kemudian Kedua Orang Tuanya Bertanya Mengapa Saya Sampai Diberi Pakaian Semacam Ini Ketika Dikasih Jubah Sama Malaikat Orang Tuanya Bertanya Loh Saya Kok Dapat Jubah Sebagus Ini Ini Menunjukkan Keheranan Ini Menunjukkan Keterkejutan Barangkali Barangkali Yang Dapat Jubah Itu Bacaan Kurannya Biasa Biasa Hafalan Kurannya Cuma Just 30 Barangkali Dia Melihat Ada Tetangganya Yang Dulu Jadi Ustadz Yang Dulu Ngajar Di Pesantren Yang Hafalannya Lebih Banyak Tapi Kok Tidak Dapat Sementara Dia Dapat Ada Keterkejutan Hadirin Kemudian Beliau Ini Orang Tua Ini Yang Yang Tadi Terkejut Dapat Jubah Begitu Indah Bertanya Kenapa Kami Dapat Jubah Seindah Ini Apa Kata Malaikat Biakhdi Waladikum Al-Quran Itu Karena Anakmu Telah Mempelajari Dan Berusaha Mengamalkan Al-Quran Nah Maka Hadirin Rahimah Kumumah Keluarga Kur'ani Adalah Keluarga Yang Berusaha Berinteraksi Dengan Al-Quran Dan Memprioritaskan Al-Quran Dalam Pendidikan Anak-anak Mereka Yang Pertama Kedudukan Yang Tinggi Yang Kedua Luar Biasa Pahalanya Yang Ketiga Gapai Hadiah Di Surga Nah Maka Kemudian Berikutnya Adalah Apa Yang Perlu Kita Lakukan Bagaimana Tipsnya Bagaimana Strateginya Agar Kita Bisa Membangun Keluarga Idaman Surga Setelah Keluarga Sekarang Idaman Surga Berangkat Dari I I Nya Adalah Impikan Impikan Awal Tahun Hijriah Seperti Ini Ini Momentum Untuk Kemudian Memperbarui Impian Impian Keluarga Impian Keluarga Kita Apa Bapak Ibu Lunas Hutang Hutang Rumah Rumahnya Di Renov Kadang Kan Begitu Bapak Ibu Rahim Kita Diskusi Dengan Istri Ngobrol Santai Dengan Istri Bicaranya Kapan Yoma Hutang Bisa Lunas Itu Betul Salah Satu Impian Kita Tapi Adakah Impian Uhrawi Yang Lebih Besar Yang Juga Sering Kita Bincangkan Di Rumah Tangga Kita Yang Sering Kita Diskusikan Dengan Istri Kita Impian Apa Sekali Lagi Impian Terkait Al-Quran Ada Greged Hadirin Ma Alhamdulillah Anak Kita Sudah Selesai Hafalan Juz 30 nya Ayo Ma Kita Masukkan Di Sekolah Mana SD nya Biar Bisa Hafalannya Semakin Semangat Ayah Kok Gak Sabar Anak Anak Kita Ini Nanti Bisa Hafal Lulus SD Hafalannya Bisa 5 7 Juz Gitu Ada Greged Pak Ma Ayo Ma Kita Sudah 50 Tahun Masa Kita Menghadapan Allah Subhanallah Nanti Tidak Bawa Bekal Hafalan Juz Amma Pun Belum Hafal Surat Al-Kahfi Pun Dibaca Setiap Pekan Juga Belum Hafal Ayo Ma Mulai Sekarang Kita Menghafal Apa Dulu Atau Menghafal Apa Ayo Ma Kita Perbaiki Baca Apa Interaksi Kita Target Bacaan Quran Kita Sehari Ada Greged Ada Impian Hadirin Rahimah Kumobah Dan Namanya Greged Namanya Impian Itu Pasti Turun Menjadi Target Ada Target Keluarga Quran Ini Idaman Surga Itu Punya Target Bapak Ibu Punya Target Target Pribadinya Baca Quran Sehari Berapa Juz Ingin Menghafal Bersama Keluarga Ingin Anaknya Bisa Hafal 30 Juz Ini Target Kalau Sudah Target Pasti Diperhatikan Kalau Sudah Diperhatikan Insyaallah Bisa Dilakoni Ngapun Tuan Bapak Ibu Rahimah Kumobah Saya Sering Memberikan Ilustrasi Pak Bu Panjenengan Kalau Di Di luar Entah Di rumah Di sekitar Rumah Panjenengan Sehari Kemarin Katakan Hari Sabtu Dari Pagi Sampai Malam Sempat Tidak Pak Kemarin Panjenengan Melihat Orang Pak Helm Putih Kemarin Sempat Keluar Rumah Pak Atau Cuma Di rumah Saja Sempat Pernah 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 Melihat Orang Pake Helm Putih Bapak Ibu Pernah Pak Ada 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 yang Pake Helm Putih Dilihat Di jalan Atau Saya ganti Pertanyaannya Lihat Ada Mobil Warna Putih Nggak Pak Kemarin Pak Sempat Lihat Sempat Ibu Sempat Lihat Ya Pertanyaan Saya Kemudian Berapa Banyak Mobil Warna Putih Yang Bapak Lihat Dari Pagi Sampai Malam Kemarin Yang Bisa Jawab Dapat Door Price Sulit Jawabnya Pak Ya Pertanyaannya Saya Ganti Kalau Seandainya Kemudian Bapak Dapat Tugas Dari Tamir Masjid Namira Misalkan Misalkan Pak Tolong Nanti Keluar Dari Masjid Ini Dari Pagi Sampai Mangrib Bapak Perhatikan Kalau Lihat Mobil Putih Tolong Dihitung Nanti Setelah Isyak Dilaporkan Ketamir Masjid Yang Bisa Melaporkan Dengan Baik Dapat Hadiah Umrah Misalkan Kira-kira Bisa Enggak Pak Melaporkan Mbak Bisa Menyebutkan Bisa Sampai Wayai Asar Sik Melaku Terus Golek-golek Mobil Putih Ditelepon Kalau Pucu Pak Sampai Nendiku Nggak Balik-balik Aku Tekan Pucu Nugoro Loh 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 Pucu Nugoro Golek Mobil Kenapa Kok Kok Kemarin Nggak Bisa Tapi Kalau Nanti Bisa Karena Kemarin Belum Ada Target Tapi Nanti Ada Target Sesuatu Yang Ditargetkan Pasti Jadi Fokus Kalau Sudah Fokus Pasti Diseriusi Kalau Sudah Serius Insya Bisa Ada Ada Yang Bisa Jawab Tapi Mungkin Banyak Juga Yang Nggak Bisa Jawab Tapi Kemudian Saya Tanya Loh Bapak Ibu Baca Quran Apa Nggak Iya Baca Ustaz Iya Kalau Baca Baca Quran Berapa Just Nah Ini Ustaz Biasanya Bapak Ibu Kalau Sudah Tidak Ditargetkan Sulit Dievaluasi Sulit Menjadi Fokus Kalau Sudah Tidak Menjadi Fokus Biasanya Pasti Itu Hasilnya Akan Minimalis Atau Bahkan Botan Kelakon Karena Tidak Menjadi Fokus Tiba Tiba Sampai Malam Baru Setelah Mau Tidur Kita Tengah Tengu Ya Allah Tiba Dari Pagi Sampai Malam Ini Belum Sempat Baca Al-Quran Nah Maka Hadirin Rahimah Ayo Jadikan Impian Dan Target Keluarga Kita Yang Paling Utama Di Antaranya Adalah Terkait Al-Quran Hadirin Di Surabaya Itu Ada Namanya Gria Al-Quran Mungkin Bapak Ibu Sering Dengar Saya Baca Di Websitenya Gria Al-Quran Ada Ibu Ibu Namanya Ibu Sri Lestari Saya Kadang Kalau Menceritakan Ini Saya Agak Khawatir Jangan Ibu Sri Lestari Ikut Pengajian Ibu Sri Lestari Dulunya PNS Pacek Ketika Kemudian Mau Hampir Pensiun Pensiun Kurang Dua Tahun Beliau Memikirkan Apa Kira-kira Aktivitas Saya Nanti Setelah Pensiun Akhirnya Dari Sekian Pilihan Aktivitas Beliau Memutuskan Untuk Belajar Al-Quran Daftarlah Beliau Di Gria Al-Quran Daftar Pertama Di Tes Penempatan Bacaan Kurannya Pak Belum Lancar Ya Bahasa Kita Grotal Gratul Masih Terbata-bata Akhirnya Beliau Mulai Dari Tartil Satu Dari Yang Paling Dasar Tartil Satu Tartil Dua Tartil Tiga Mulai Belajar Al-Quran Terus Itu Kalau saya Tidak Salah Sekitar 54 Tahun Usianya Atau 50 Sekian Tahun Menjelang Pensiun Kemudian Di Tahun 2018 Kalau Saya Tidak Salah Berita Ini Di Tahun 2019 Atau 2018 Itu Usia Beliau Sudah 65 Tahun Saat Itu Beliau Berhasil Menghafal 18 Juz Al-Quran Mulai Dari Terbata-bata Belajar Dari Dasar Tartil Satu Tartil Dua Sampai 18 Juz Al-Quran Yang Membuat Hati Saya Bergetar Beliau Mengatakan Hari Ini Kata Beliau Saat Itu Di Saat Di Wancara Media Hari Ini Mata Kiri Saya Sudah Tidak Bisa Melihat Dengan Baik Karena Faktor Usia Maka Saya Berazam Kata Beliau Saya Bertekad Bila Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Penghujung Hidup Saya Menakdirkan Mata Saya Tidak Hanya Yang Kiri Yang Tidak Bisa Melihat Tapi Yang Kanan Juga Tidak Bisa Dua Dua Tidak Bisa Melihat Maka Saya Bertekad Di Titik Itu Saya Berharap Saya Berusaha Al-Quran Sudah Bisa Saya Baca Tanpa Melihat Alias Sudah Hafal 30 Juz Saya Bertekad Saat Jika Allah Mencaput Nikmat Dua Mata Saya Saat Itu Al-Quran Sudah Ada Di Kepala Dan Di Hati Saya Ini Yang Saya Maksud Greget Ini Yang Saya Maksud Target Ini Yang Saya Maksud Impian Hadiri Nah Ma'asyir Al-Muslimin Sekalian Rahimah Maka Selepas Pengajian Ini Ayo Pak Kumpul Dengan Keluarga Ajak Diskusi Kembali Istri Kita Buat Target Target Al-Quran Di rumah Buat Cita Cita Bersama Terkait Al-Quran Karena Ini Wasilah Yang Akan Meninggikan Derajat Kita Saat Kita Berkumpul Bersama Di Surga Insya Allah Yang Pertama I Impikan Setelah Impikan Da Idaman Ya Danya Adalah Dahsatkan Doa Dahsatkan Doa Minta Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Allah Mudahkan Di Pengajian Sebelumnya Di Kajian Sebelumnya Saya Pernah Menceritakan Tentang Seorang Arab Baduy Yang Bilang Kepada Rasul Wah Ya Rasul Saya Ini Berperang Bersama Panjenengan Tidak Berharap Wanimah Tidak Berharap Harta Rampasan Perang Saya Cuma Pengen Satu Saja Ya Rasul Saya Meminta Kepada Allah Berharap Kepada Allah Saat Saya Berperang Di Medan Juang Medan Anak Panah Menembus Leher Saya Si Arab Baduy Ini Tidak Cuma Ngomong Sama Lisanya Tidak Cuma Menyampaikan Secara Verbal Ditunjuk Pak Lehernya Ada Satu Anak Panah Menembus Leher Saya Dan Ketika Itu Saya Mati Saya Syahid Allah Terima Syahid Saya Apa Kata Rasul Allah Kalau Kamu Serius Kalau Kamu Jujur Kalau Kamu Betul Betul Tulus Keinginan Hadis Riwayat An-Nasai Ini Menceritakan Setelah Itu Ada Perang Lagi Setelah Perang Berikutnya Selesai Kaum Muslimin Melakukan Sweeping Dan Mereka Menemukan Salah Satu Yang Syahid Di Perangan Berikutnya Adalah Si Arab Baduy Tadi Dan Yang Menarik Arab Baduy Tadi Matinya Syahid Bukan Karena Jatuh Dari Kuda Bukan Karena Dilempari Tombak Bukan Karena Disayat Pedang Tidak Betul Betul Karena Anak Panah Menembus Titik Yang Beliau Tunjuk Di Depan Rasulullah Kata Rasulullah Kalau Kita Punya Harapan Punya Impian Punya Cita-cita Memohon Serius Kepada Allah Allah Akan Kabulkan Hadiri Maka Mintalah Kepada Allah Ya Allah Hamba Ingin Ya Allah Menghadap Mu Nanti Minimal Hamba Bawa Bekal Hafalan Hamba Ingin Ya Allah Sebelum Bisa Baca Quran Dengan Lancar Ya Allah Hamba Ingin Putra Putri Hamba Menjadi Ahli Al-Quran Hafal 30 Juz Minta Kepada Allah Tiga Doa Kata Rasulullah Ada Tiga Doa Salasud Da'awatin Mustajabah La Syakka Fihin Tidak Ada Keraguan Tiga Doa Ini Mustajabah Kata Rasulullah Yang Pertama Doa Orang Tua Kepada Anaknya Yang Kedua Doa Orang Yang Berpergian Atau Musafir Dan Yang Ketiga Doa Orang Yang Didolimi Doa Orang Tua Kepada Anak Itu Mustajabah Pak Hadirin Rahimah Kemumbah Ada Kisah Nyata Pak Kisah Ini Di Mana Di Kuwait Kalau Saya Tidak Salah Kuwait Itu Sebelah Mananya Gersik Pak Ada Ahli Quran Di Youtube Banyak Pak Namanya Syekh Fahad Al-Kandari Beliau Ngimami Solat Saat Ngimami Solat Beliau Membaca Ayat Ayat Panjang Ayat Ayat Yang Yang Jarang Dihafal Oleh Orang Banyak Bukan Surat Surat Pendek Surat Surat Yang Jarang Dihafal Oleh Orang Tapi Walaupun Beliau Ini Ahli Quran Alim Hafal Quran 30 Namanya Manusia Kadang Juga Ada Lupanya Sehingga Ketika Membaca Ayat Saat Solat Tiba-tiba Beliau Lupa Saat Lupa Kemudian Ada Salah Satu Jemaah Di Bagian Barisan Depan Yang Mengingatkan Begitu Kemudian Diingatkan Beliau Bisa Melanjutkan Bacaan Sampai Selesai Setelah Salam Kemudian Beliau Menoleh Mencari Tadi Siapa Yang Tadi Mengingatkan Beliau Ternyata Yang Mengingatkan Itu Seorang Mbah Sudah Sepuh Ditanya Mbah Mbah Ini Mbah Ngapun Panjendengan Tadi Yang Mengingatkan Saya Kata Mbah Ini Enggih Maturnungun Mbah Sudah Diingatkan Panjendengan Nopo Hafal Quran 30 Juz Kata Mbah Ini Enggih Alhamdulillah Loh Mbah Panjendengan Di usia Seperti Ini Hafalan Quran Bisa Kuat Bisa Teliti Itu Apa Menghafal Kurannya Dulu Sejak Kecil Karena Kalau Kita Menghafal Sesuatu Sejak Kecil Itu Biasanya Hapalannya Kuat Kalau Sudah Besar Seperti Sekarang Sudah Dewasa Seperti Kita Ini Sekarang Yang Dihafal Satu Halaman Yang Lupa Dua Halaman Tapi Kalau Kecil Kuat Tepuk Ami Ami Belalang Masih Ingat Pagi Nah Ditanya Mbah Panjendengan Niku Hafal Kurannya Apa Sejak Kecil Kata Mbah Ini Boter Loh Terus Gimana Saya Ini Justru Baru Menghafal Kur'an Setelah Usia 60 Tahun Loh 60 Tahun Kok Bisa Sampai Selesai 30 Jus Gimana Resepnya Kata Mbah Ini Itu Kemungkinan Besar Karena Doa Ibu Saya Loh Ibu Panjendengan Sekarang Dimana Sampun Setu Sudah Meninggal Kapan Meninggal Tahun Lalu Tiga Tahun Lalu Tidak Sudah Lama Meninggal Sebelum Saya Usia 60 Tahun Ibu Saya Sudah Meninggal Dengan Kata Lain Sebelum Beliau Menghafal Quran Ibunya Sudah Meninggal Saya Saya Membayangkan Barangkali Beliau Ini Si Mbah Ini Dulu Masa Mudanya Masa Kecilnya Disuruh Menghafal Quran Angil Suruh Berangkat Ngaji Aras Aras Suruh Nghafal Nih Malah Main Layangan Gitu Bayang Tapi Ibunya Terus Minta Ya Allah Jadikan Putra Hamba Hafal Quran 30 Minta Hari Ini Minta Besok Minta Bulan Depan Minta Terus Walaupun Anaknya Mungkin Sulit Disuruh Menghafal Ibunya Terus Minta Ternyata Allah Mengabulkan Ibunya Itu Doa Ibunya Itu Bukan Saat Berdoa Saat Itu Bukan Besok Bukan Minggu Depannya Bukan Bulan Depannya Tapi Justru Dikabulkannya Saat Yang Berdoa Sudah Meninggal Maka Jangan Pernah Putus Asa Bapak Ibu Jangan Pernah Menfonis Anak Ngapun Kadang Anak Kita Ini Terlalu Kreatif Mencolot Sana Mencolot Sini Gitu Tiap Bulan Tiap Semester Ditelepon Sama Gurunya Pak Bu Ngapun Tuan Yogani Panjengan Ini Putra Panjengan Ini Hafalannya Paling Bawah Paling Terlambat Akhirnya Tiap Tahun Tiap Semester Kita Ditelepon Sama Sekolah Akhirnya Anak Ini Kita Panggil Dipandangi Wajahnya Kemudian Kita Bilang Sama Anak Kita Nah Bapak Perhatikan Wajahmu Kayaknya Memang Kamu Ini Tidak Pantes Jadi Penghafal Quran Kadang Kita Itu Kan Mudah Mempunis Pak Mama Koyani Seng Anak Seng Nomor Rigi Koyani Wis Seng Hati-hati Bapak Ibu Rahim Hati-hati Jangan Pernah Mempunis Anak Minta Sama Allah Bila Mana Allah Belum Kabulkan Sekarang Barangkali Tahun Depan Barangkali Tiga Tahun Lagi Barangkali Lima Tahun Barangkali Saat Kita Sudah Tidak Ada Doa Yang Pertama Impikan Yang Kedua Dasyatkan Doa Yang Ketiga Idaman Mannya Adalah Mantapkan Di Usia Dini Mantapkan Di Usia Dini Maka Saya Mengajak Dini Saya Peribadi Dan Kita Semua Ayo Pak Anak-anak Kita Ini Sejak Kecil Kita Dekatkan Dengan Al-Quran Jadikan Al-Quran Menu Prioritas Menu Utama Pendidikan Anak-anak Kita Mengalahkan Matematika Mengalahkan IPA Boleh Bapak Pengen Anak-bapak Jadi Dokter Boleh Pengen Jadi Insinyur Boleh Arsitek Boleh Tentara Boleh Tapi Mari Kuatkan Cita-cita Dan Impian Dari Sekarang Ya Allah Hamba Ingin Ingin Anak Hamba Jadi Dokter Yang Hafal Quran 30 Juz Jadi Tentara Yang Hafal Quran 30 Juz Maka Sejak Kecil Dekatkan Dengan Al-Quran Tadi Pak Atta Allumu Fisi Wari Kandaksya Al-Hajjar Kata Orang Arab Belajar Dewasa Kecil Itu Seperti Melukis Di Atas Batu Melekat Kuat Tapi Belajar Di Usia Dewasa Seperti Melukis Di Atas Air Nah Maka Mulai Sekarang Mulai Kecil Dekatkan Dengan Al-Quran Menurut Pelitian Orang Dari Universitas Cicago Namanya Profesor Bloom Ternyata 50% Perkembangan Anak Itu Itu Dicapai Di Usia 4 Tahun Tambah 30% Lagi Jadi 80% Itu Di Usia 8 Tahun Jadi 0 Tahun Sampai 8 Tahun Ini Masa Masa Krusial Masa Masa Emas Dekatkan Dengan Al-Quran Sejak Dini Cari Sekolah Cari TPK Cari Madrasah Yang Bisa Memotivasi Ngajari Nyemangati Anak Kita Dekat Dengan Al-Quran Oke Idaman Setelah Idaman Apa Bapak Ibu Surga Surga Yang Keempat Adalah Suri Teladan Yang Keempat Adalah Suri Teladan Selain Punya Impian Cita-cita Doanya Sudah Luar biasa Kuat Maka Kemudian Suri Teladan Ayo Kita Perbaiki Di rumah Hadirin Rahimah Karena Anak Kita Mendengar Yang Kita Sampaikan Melihat Dan Mudah Dengan Mudah Menirukan Apa Yang Dikerjakan Orang Tuanya Anaknya Disuruh Ngaji Orang Tuanya Scroll HP Hati-hati Hadirin Bapak Bisa Cek Surat Ibrahim Ayat 47 Ini Doa Juga Sering Kita Hafal Doanya Gimana Rabbi Ja'alni Mukim Salati Wamin Durriyati Ya Allah Jadikan Aku Pribadi Yang Mampu Mendirikan Salat Dengan Baik Wamin Durriyati Dan Begitu Pula Anak Keturunanku Yang Disebut Oleh Nabi Ibrahim Aku Dulu Atau Anak Keturunan Dulu Pak Guru Tanya Gimana Tadi Aku Dulu Apa Anak Keturunan Dulu Aku Dulu Ketika Aku Dulu Maka Rumusnya Kalau Ingin Anak Keturunan Kita Baik Maka Mari Perbaiki Diri Sendiri Saya Sering Mengilustrasikan Hadirin Misalkan Ada Lomba Ibu Ibu Merangkai Lego Bersama Anaknya Ibu Ibu Merangkai Lego Tau Lego Bapak Ibu Ada Peserta Dari Ini Contoh Saja Misalkan Dari Amerika Dan Dari Jepang Ibu Yang Dari Amerika Ketika Berlomba Bersama Anaknya Mendampingi Anaknya Merangkai Lego Ibunya Ibu Cuma ceramah Menjelaskan Anaknya Nanti Legonya Diginikan Tahap Kedua Langkah Ketiga Langkah Keempat Seperti Ini Simak Yang betul Setelah Itu silahkan Kerjakan Yang dari Amerika Yang dari Jepang Beda Yang dari Jepang Ini Tidak Ceramah Langkah Pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya Yang di Jepang Cuma bilang Sama Anaknya Perhatikan Ibu Ibunya Memberikan Contoh Setelah Memberikan Contoh Kemudian Dibongkar Lagi Ibunya Bila Sama Anaknya Sudah Perhatikan Sudah Bu Oke Sekarang Silahkan Tiru Lakukan Seperti Yang Ibu Lakukan Tadi Kira-kira Menurut Bapak Ibu Antara Amerika Dan Jepang Yang Menang Yang Mana Dan Jepang Karena Memberikan Contoh Saya Cuma Penasaran Saja Kalau Ada Peserta Ketiga Dari Indonesia Kira-kira Seperti Apa Nggak Punten Bapak Ibu Nasihat Sekali Lagi Nasihat Buat Saya Pribadi Kita Ini Kadang Menceramai Anak Ngajari Anak Untuk Sholat Menceramai Nasihat Untuk Baca Quran Setiap Hari Semangat Menghafal Quran Menasehati Nggak Pernah Memberikan Contoh Geboten Pernah Cuma Apa Yang Kita Lakukan Ngomil Marahi Ngajari Geboten Pernah Ngasih Contoh Geboten Pernah Mudah-mudahan Kita Bisa Beristighfar Dan Memperbaiki Ini Ayo Pak Sama-sama Pak Kalau Orang Tuanya Dekat Setiap Hari Buka Al-Quran Setiap Hari Selalu Berinteraksi Dengan Al-Quran Maka Anaknya Nanti Mudah Menirukan Hadirin Rahimah Maka Bangun Suri Teladan Yang Baik Yang Terakhir Ida Mansur Terakhir Bapak 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 Galakkan Jadwal Khusus Galakkan Jadwal Khusus Dengan Al-Quran Segala Sesuatu Yang penting Dalam Hidup Ini Sekali Lagi Pasti Ada Target Atau Program nya Pasti Ada Jadwal Bapak Ibu Punya Jadwal Makan Berapa Kali Makannya Sehari Tiga Kali Punya Jadwal Ke kantor Jam Berapa Kerja Jam Berapa Buka Toko Jam Berapa Ada Yang penting Pasti Ada Jadwal Pertanyaan Saya Jadwal Baca Kur'annya Kapan Kadangkala Alhamdulillah Hari Ini Bisa Baca Kur'an Tiga Jus Sehari Kadangkala Juga Sempat Kenapa Tidak Sempat Bukan Karena Sipu Bukan Karena Sering Keluar Kota Karena Memang Al-Quran Tidak Punya Porsi Jadwal Dalam Aktivitas Kita Sehari Hari Apalagi Sekarang Ada Ini Bapak Ibu Rahimah Kumoh Ini Berat Ini Menurut Pelitian Kita Itu Buka HP Sehari Itu Bisa Sampai 150 Kali Kalau Saya Hitung Kira Kira Itu Bisa Jadi Sekitar 6 Menit Sekali Kita Buka HP Ya Sekedar Buka Sekedar Bukan Gak Harus WA Cuma Sekedar Ngecek Nah Katanya Pelitian Orang Yang Sudah Berfokus Pada Sesuatu Buka HP Begini Itu Mau Mengerjakan Yang Lain Itu Masih Loading Itu Waktunya Bisa Sampai 5 Sampai 20 Menit Jadi Kita Kalau Sehingga Kalau Sering Buka HP Aktivitas Kita Akan Sering Terganggu Maka Kapan Baca Kur'annya Jangankan Baca Kur'an Hadirin Bapak Perjalanan Dari Surabaya Ke Jakarta Misalkan Dari Lamungan Ke Jakarta Lewat Tol Kebetulan Kemudian HPnya Lupa Di Cess Tidak Bawa Colokan Di Mubin Sampai Res Area HPnya Sudah Mati Setelah Res Area Solat Solat Di Setelah Solat Mampir Makan Begitu Mampir Makan Karena HPnya Sudah Mati Yang Pertama Ditanya Apa Numpang Apa Numpang Ngeces Dice HPnya HPnya Dice Baterinya Terisi Begitu Bateri Terisi Di Di Hidupkan Setelah Di Hidupkan Apa Yang dilakukan Langsung Pesan Makan Apa Yang ditanyakan Password Wifi Apa Sambungkan Ke Wifi Begitu Nyambung Ke Wifi Baru Pesan Makan Makanan Terhidang Pesan Mentol Lihat Daging Besar Besar Apakah Langsung Dimakan Di Apakah Difoto Update Status Masya Allah Rawatnya Dasar Ini Kebutuhan Makan Saja Yang Katanya Teori Dulu Kita Belajar Ada Teori Maslu Dulu Katanya Kebutuhan Paling Utama Manusia Adalah Makan Kan Gitu Baya Itu Kebutuhan Makan Saja Sekarang Bergeser Karena HP Apalagi Baca Al Quran Kalau Tidak Ada Jadwal Hadirin Rahimah Kumumah Pasti Sulit Kelakuan Maka Milikilah Target Kalau Sudah Punya Target Jadikan Fokus Kalau Jadi Fokus Maka Buat Jadwal Dan Hadirin Rahimah Kumumah Kalau Ingin Mengukur Keseriusan Kita Untuk Masuk Surga Sekeluarga Dengan Al Quran Itu Tidak Bisa Diukur Dengan Jumlah Hafalan Mbak Tadi Sekali Lagi Mungkin Ada Di Antara Kita Yang Mudah Menghafal Begitu Menghafal Sekali Langsung Satu Lembar Dua Halaman Yang Lain Satu Halaman Ada Yang Bacaannya Sudah Lancar Ada Yang Bacaannya Belum Lancar Maka Cara Mengukurnya Adalah Jadwal Ada Jadwal Tidak Sehari Hari Kapan Jadwal Berapa Menit Waktu Baca Al Quran Dulu Guru Saya Berpesan Nanti Sesibuk Usahakan Terus Berinteraksi Baca Dan Merojah Al Quran Minimal Tiga Waktu Kata Beliau Yang Pertama Sebelum Subuh Yang Kedua Setelah Subuh Yang Ketiga Setelah Mangrib Tiga Waktu Sulit Ambil Ada Mangrib Misalkan Buat Kesepakatan Dengan Keluarga Setelah Mangrib Tidak Ada Satupun Dari Anggota Keluarga Yang Pegang HP Setelah Mangrib TV Mati Setelah Mangrib Laptopnya Mati Nasihat Buat Saya Pribadi Hadirin Buat Jadwal Khusus Al Quran Di rumah Tangga Kita Kalau Kita Betul-betul Serius Ingin Menjadi Keluarga Ahli Al Quran Maka Hadirin Kalau Boleh Saya ringkas Tadi Sekali Lagi Yang Pertama Adalah Impikan Dan Dasatkan Doa Yang Ketiga Mantapkan Di Usia Dini Kemudian Suri Teladan Dan Galakkan Jadwal Khusus Dengan Al Quran Ketika Menyaksikan Saudara-saudara Kita Di Palestina Sekarang Luar Biasa Dibombardir Dijajah Oleh Israel Hadirin Saya Teringat Ada Kisah Dimana Suatu Saat Seorang Relawan Indonesia Datang Ke Suriah Memang Bukan Di Palestina Tapi Mirip Di Suriah Relawan Ini Datang Membawa Bantuan Mereka Datang Di Komunitas Anak-anak Yang Sedang Bermain Di Suriah Kemudian Anak-anak Di Suriah Ketika Relawan Indonesia Datang Dikumpulkan Ayo Dek Sini 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 Kemudian Relawan Ini Membagi Bagikan Hadiah Anak-anak Itu Senang Menunggu Begitu Dikeluarkan Hadiahnya Ternyata Biskit Dibagikan Satu Satu Begitu Anak-anak Menerima Biskit Itu Wajahnya Berubah Berubah Kecewa Apakah Karena Tidak Suka Biskit Mengharapkan Coklat Mengharapkan Permen Tidak Awalnya Relawan Ini Bingung Kenapa Berubah Apa Dia Tidak Suka Biskit Begitu Kemudian Anak-anak Ini Kembali Ketempat Masing-masing Ada Salah Satu Anak Yang Berani Maju Dan Ngomong Paman Paman Apa Juga Bawa Mushaf Al-Quran Kata Adik Ini Paman Kami Sudah Berhari-hari Disini Itu Mushaf Kami Sudah Terkena Bum Mushaf Kami Di rumah Sudah Hancur Kami Tidak Bawa Mushaf Kami Ini Tadi Menunggu Paman Kami Kira Paman Bawa Mushaf Apa Paman Bawa Mushaf Yang Ditanya Mushaf Saya Jadi Teringat Khalid Mengatakan Kata Khalid Sambil Dia pegang Mushaf Al-Quran Ya Allah Saya Selama Ini Tersibukan Berperang Di Jalan Mu Sampai Saya Jarang Berinteraksi Dengan Al-Quran Ini Ada Di Mesir Ada Namanya Muad Bapak Cek Di Youtube Muad Namanya Orangnya Nutunanitra Dia Sudah Hafal Saat Itu Di Saat Tayangan Video Ini Dia Usianya 11 Tahun Hafal Quran 20 Juz Kemudian Ditanya Sama Sheikh Muad Kamu Kalau Berdoa Mintanya Minta Apa Biasanya Orang Tunanitra Tidak Bisa Melihat Permintaan Harapan Yang Paling Besar Pengen Apa Bisa Melihat Ternyata Muad Tidak Muad Bilang Tidak Ya Saya Tidak Pengen Saya Allah Mengembalikan Penglihatan Saya Saya Tidak Pernah Berdoa Untuk Allah Kembalikan Penglihatan Saya Kenapa Kata Saya Itu Karena Saya Ini Takut Kalau Saya Bisa Melihat Dan Kemudian Nanti Di Akhirat Saya Ditanya Muad Kamu Kok Jarang Baca Quran Apa Yang Sudah Kamu Lakukan Dengan Mata Kamu Kamu Kok Males Menghafal Quran Apa Yang Sudah Kamu Optimalkan Dengan Mata Kamu Maka Hadirin Rahimah Terakhir Nasihat Buat Saya Pribadi Pak Ayo Kita Renungi Nanti Kalau Kita Menghadap Allah Ditanya Sama Allah Kira-kira Kalau Interaksi Bacaan Quran Kita Sehari-hari Hafalan Quran Kita Interaksi Kita Dengan Quran Sangat Minimalis Kira-kira Alasan Kita Apa Khalid Bin Walid Saudara Kita Di Palestina Saudara Kita Di Suriah Mereka Punya Alasan Perang Muad Maka Hadirin Rahimah Kumu Ayu Di Tahun 1496 Hijrah Ini Saya Menasihati Diri saya Pribadi Dan Kita Semua Jadikan Salah Satu Perbaikan Hidup Dan Keluarga Kita Adalah Interaksi Dengan Al-Quran Mudah-mudahan Allah Lembutkan Hati Kita Berikan Hidayah Kepada Kita Semua Mudahkan Kita Dan Keluarga Kita Untuk Menguatkan Interaksi Dengan Al-Quran Sehingga Sekali Lagi Kelak Di Surga Kita Kembali Bisa Berkumpul Di Istana Yang Sama Bersama Keluarga Kita Semua Amin Ya Rabbil Alamin Hadana Bahwa Iyakum Ajma'in Saya Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh